Halo guys, kembali lagi bersama kami di Sutlananima Jadi di video kali ini, kami akan menjelaskan cara membuat web Nah, pertama-tama, kita buka dulu aplikasinya, yaitu Notepad Jadi yang pertama, kita langsung saja, kita tepik seperti ini Lalu kita coba jenis kalibri Lalu buat contoh kalimatnya Lalu kita jangan lupa untuk save file ini Lalu kita buka filen tadi di folder Maka akan muncul tampilan seperti ini Kalian juga bisa menggunakan font lain Sebagai contohnya, kita coba Arial Ctrl-Save Lalu kita refresh Maka akan berubah Anda juga bisa menggunakan font lain Karena font itu banyak biasanya Oke guys, selanjutnya kita akan mengubah font menjadi miring Atau sering disebut italic Kita tinggal menambahkan kode font style italic Lalu tutup Lalu kita save Dan lihat perubahannya Nah, kita akan menambahkan font Nah, begitu ya guys Nah, tadi kan kita sudah mengubah font menjadi miring Atau sering kita sebut italic Kita italic Dan sekarang kita akan mengubahnya menjadi tebal Atau sering kita sebut bold Kita tinggal menambahkan font wake bold Lalu tutup Save Nah, kita lihat hasilnya Nah, text pun akan menjadi tebal Nah, text pun akan menjadi tebal Oke, selanjutnya kita akan mengubah ukuran font Kita tinggal menambahkan kode font Size Kita kasih contoh ukurannya 20px ya Kita save Kita lihat hasilnya Nah, maka font pada text akan berubah Kita akan berubahnya menjadi ukuran 30 Nah, font pun akan menjadi lebih besar lagi Kita bisa merubah Berapapun ukurannya Oke guys Selanjutnya Setelah mengubah font Kita akan mengatur jarak baris Kita tinggal menambahkan kode linehack ini Kita bisa menambah variasi jaraknya Ada yang 20px 1,5em Ataupun 2 Inch Dan saya sudah menambahkan beberapa paragraf Sebagai contoh Berikut hasilnya Kita akan lihat Nah Seperti inilah hasilnya Kita bisa membedakan jaraknya Oke guys Untuk langkah selanjutnya Kita akan Mengubah warna teks Menggunakan kode CSS Jadi Pertama-tama Kita tambahkan kode Style Di dalam head Kita ambil dulu kodenya Kita masukkan Nah Anda bisa Jika ingin mengganti warna Gunakanlah Bahasa Inggris Green Red Blue Atau warna yang anda sukai Anda juga bisa Mengambil Kode warna Banyak ya Kode-kode warna Anda bisa search di Google Atau dipun di lain-lain Lalu Kita Ambil Tagsnya Contohin Nah Ini Untuk kode p-class Tulis Pertama Ini mengacu pada Ini Database yang ini Tile Jadi harus sama ya Jika kalian ingin mengubah lain Kita coba Satu Berarti ini juga harus sama Kita tulis lagi Satu Harus sama ya Nah Lalu kita Coba Lihat warnanya Kita kontrol set Lalu kita refresh Anda bisa Anda juga bisa Mengubah warna lain Kita contohin Warna Blue Control save Kita refresh Nah Kan Warna Warna yang Ditampilkan Akan berubah Jadi Terserah anda Jika ingin mengubah warna Tapi ingat Jika ingin mengubah warna Gunakanlah bahasa Inggris Ataupun menggunakan kode CSS Background Guys Untuk selanjutnya Kita akan mengubah Background pada text Kita tinggal menambahkan kode Background Lalu kita pilih Paralnya Contohnya Green Tutup Lalu save Kita lihat hasilnya Nah Background pada text Berubah Menjadi warna Hijau Sebagai contoh Kita akan mengubahnya Ke Warna Biru Nah Background akan menjadi warna Biru Satu hal yang harus kita ingat Dalam mengubah Warna Kita harus menggunakan bahasa Inggris Ataupun kode-kode Dalam CSS Oke guys Sekian dari tutorial kami Mohon maaf Bila terdapat banyak Kekurangan Kita juga Sama-sama belajar Jadi Sekian Dan Terima kasih Terima kasih